Pemirsa kabar mundurnya kekasih Brigadir J yakni Vera Simanjuntak dari pekerjaannya yang disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J di media lokal Jambi ternyata dibanta pihak puskes Mas Tambang Emas yang merupakan tempat Vera Simanjuntak bekerja Vera Marita Simanjuntak belakangan ini namanya sempat melambung bersamaan dengan kasus polisi tembak polisi pada beberapa waktu lalu Vera wanita berdarah batak ini adalah kekasih dari Brigadir Joshua yang tewas dalam kejadian polisi tembak polisi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu Vera juga merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus penembakan tersebut Karena beberapa menit sebelum tewasnya Brigadir Joshua mereka masih saling berkomunikasi Bahkan korban sering menyampaikan kepada Vera soal adanya ancaman terhadap dirinya Vera pun saat ini menjadi saksi dan handphone Vera juga sudah disita sebagai barang bukti oleh penyidik dari Mabes Polri Usai dimintai keterangan hingga saat ini Vera belum masuk kerja Santer disampaikan pengacara keluarga Brigadir Joshua jika Vera tertekan dan mengundurkan diri dari pekerjaannya Namun hal ini dibantau oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Tambang Hemas Aryono Menurut Aryono, Vera yang merupakan tenaga kontrak daerah statusnya masih staff di Puskesmas dan belum ada surat pengunduran diri Ibu Vera itu status disini kepegawaannya status tenaga kontrak daerah atau TKD Vera ini kan bertugas di Puntuk Gawat Darurat di Rawat Inap Jadi terhitung tanggal 22 Juli kemarin mereka izin Jadi Vera ini izin untuk ke Jambi karena ada pemeriksaan dari Polda Jambi Jadi sekarang statusnya masih aktif secara resmi untuk apakah masih bekerja atau mengundurkan diri Sampai sekarang belum ada keterangan Riko Saputra Cek TV melaporkan